berikut ini cara menutup aplikasi di android jadi untuk kalian pengguna hp android ketika membuka suatu aplikasi nah bagaimana cara menutupnya kalau kita pilih disini, nah ini aplikasi yang terbuka kalau untuk menutupnya cukup mudah nah seperti ini, itu menutup tetapi bukan berarti dia akan tertutup di bagian sistemnya dia tetap berjalan di latar belakang nah bagaimana supaya kita mengetahui bahwa aplikasinya benar-benar tertutup berikut ini kalian tinggal tekan lama pada aplikasinya kalau dari menu aplikasi ini, pilih info aplikasi ini nah untuk menutup paksa, pilih yang ini, paksa berhenti jadi ini fungsi tombol paksa berhenti yaitu menutup secara paksa nah seperti itu, kalau kita tutup secara paksa otomatis ram hp kita akan menjadi lebih banyak kemudian untuk membuka kembali cukup mudah tinggal kalian buka aplikasinya nah seperti itu, itu saya contohkan di google playstore kemudian kalau kalian yang cuma untuk menutup di recent up ini cukup mudah seperti ini tinggal gulir ke atas nah yang seperti ini, ini harus kalian tekan tombol gemboknya baru bisa terbuka nah seperti itu, baru kalian tutup jadi masing-masing hp itu berbeda-beda cara menutupnya ada yang tinggal kita pilih recent up, pilih tutup semua nah seperti itu kalau untuk tutup paksa, itu yang pakai paksa berhenti tadi cara lain untuk paksa berhenti seperti ini misalnya playstore pilih recent up nah tekan lama pada logonya pilih info aplikasi sama seperti tadi tinggal kalian pilih tombol paksa berhenti cara lain seperti ini, kalian buka pengaturan cari menu yang namanya aplikasi terinstall manager aplikasi kelola aplikasi atau kalau di samsung namanya aplikasi nah disini, kalian tinggal cari saja aplikasi ini kalian tutup paksa misalnya aplikasi google photo lalu kalian pilih paksa berhenti disini pilih paksa berhenti nah seperti itu selamat menikmati